Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Kali ini vlognya akan sedikit berbeda Karena aku akan menjawab Rasa penasaran kalian terhadap Rumah kami yang ada di Spanyol Mungkin ada beberapa yang penasaran Yang bertanya sama aku Gak banyak sih, cuman ada aja yang bertanya Tentang ada yodong, ada in-house tour Pengen lihat dalamnya seperti apa dan bagaimana Nah akhirnya setelah mendapat izin dari Simon Karena Simon orangnya sedikit private gitu Berbeda sama aku Akhirnya setelah sekian lama Aku bisa membuat video ini Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Yang baiknya silahkan diambil Yang jeleknya silahkan ditinggalkan aja Kurang dan lebihnya aku mohon maaf Perlu diingat bahwa Rumah ini adalah rumah yang dibeli oleh Simon Sebelum kami menikah Jadi rumah ini memang untuk rumah liburan Jadi kami tidak menetap disini Kami menetapnya itu di Inggris Jadi rumah ini hanya kami datangi Misalnya setahun sekali atau setahun dua kali Pada saat libur musim dingin Karena musim dingin di Inggris itu kan dingin banget Jadi kalau disini iklimnya meskipun musim dingin Tetap rasanya tuh ada sejuk-sejuknya gitu Tidak se ekstrim yang di Inggris Ya udah gitu aja sih Jadi rumah ini adalah rumah liburan kami Karena kami menetap di Inggris Meskipun rumahnya tidak besar Tapi Alhamdulillah Apa yang kami butuhkan ada misalnya Kayak kamar mandi Kayak Kayak apa namanya dapur Dan perlengkapan Ibu rumah tangga lah Yang penting adalah ya Alhamdulillah aku Mendapatkan rumah ini tanpa riba Teman-teman Kuncinya apa nanti aku akan kasih tau kalian ya Rumahnya kecil Tidak begitu besar Tapi 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 lahannya yang cukup luas Jadi aku mau kasih liat kalian semua Bagaimana Mungkin kalian udah tau Kalau misalnya untuk di luarnya seperti apa Karena kan aku udah sering Sering banget Kasih liat Luarannya seperti apa Nah jadi Pintu masuknya Ini gak ada masuk Maksud untuk beriar ya Teman-teman ya Karena Yang punya rumah Jauh lebih bagus Dari yang kami punya pun Banyak banget Dan Aku mau nunjukin bahwa Rumah ini adalah rumah hasil dari sedekah Jadi Poinnya disitu Yang lebih Tajir banyak Yang lebih Kita Kita apalah Kita Hanya Hanya bersyukur Terhadap apa yang sudah Tuhan berikan Jadi Sama sekali gak ada masuk Untuk beriar ya Yang baiknya mohon diambil Misalnya Kayak tadi Kita dapet rumah ini Tanpa Tanpa ini ya Tanpa riba Yang bagus-bagusnya diambil Karena yang Yang tajir Yang kayak gitu tuh Banyak banget Dan Kita Kita Ya Ya Akan menunjukkan Apa yang kita miliki Dan kita syukuri Oke Ayo kita masuk Kurang dan lebihnya Aku mohon maaf Kalau misalnya Masih banyak berantakannya Ini adalah Depan Jalan masuk Jalan masuk Ayo kita masuk lagi Disini Ada Kasala Palmas Mungkin aku gak akan Menunjukin muka aku Terus-terusan ya Karena Kalian bakal bosan Nah Masuknya seperti ini Udah aku bakal Turn kamera aku Untuk Kalian bisa menikmati Rumah ini ya Oke Ya Sekarang kita masuk Ini jalan masuknya Bisa kalian lihat Disini ada Rumah kecil Rumah ini adalah Rumah dari Ex Ex-dognya Simon Alias Rumah dari Anjingnya Simon Tapi sudah Wafat Meninggal dunia Ini adalah Rumah Rumah kecil ini Tempat penyimpanan Kayu bakar Jadi Biasanya Musim panas Atau musim semi Saat kami kemari Kami akan mengumpulkan Kayu bakar Dan akan kami Taruh disini Ini adalah Tempat kayu bakar Oke Lanjut Kalian bisa lihat Itu ada jemuran Ini adalah jemuran Jemuran milik aku Yang satu Keras Yang satu Letoy Itu jalan Menuju ke Kebun Kebun kecil Untuk menanam Terong Cabai Atau tomat Dan sebelah Kanannya Itu adalah Garasi Oke Kita lanjut Ini adalah Taman kecil Ini adalah Taman kecil kami Beberapa tanaman Sudah kami matikan Yang ini Mudah-mudah Nanti akan diganti Dengan yang baru Karena apa Kita matikan Karena Lebat banget Dan sampai Kesini Jadi akhirnya Kita hanya Menyisakan Beberapa saja Beberapa saja Dan Nanti Bakal kita tanam Lagi Dengan yang baru Itu suami aku Lagi disana Nyapu-nyapu Ini adalah Taman kecil juga Taman kecil Mungkin kalian udah tau Ini adalah Kolam renang Ini adalah Kolam renang Dan Kita juga ada Taruh Beberapa Tempat Tidur Bukan tempat tidur Sunbed Sebelah sini Kemudian Disini Kalian bisa lihat Itu ada Tempat-tempat santai Tempat dimana Aku tidur siang Biasanya aku tidur siang Disini Karena Sebelah sana itu Panas ya Panas banget Nah untuk Pemandangannya Pemandangannya Seperti ini Pemandangannya Seperti ini Sepi sekali Tetangga Sangat amat jauh Yuk kita Akan masuk Ke Dalam rumah Sekarang Yang kalian tunggu-tunggu Oke Jadi Pertama kali Simon beli rumah ini Rumah ini tuh Hanya kayak Rumah Buat Petani Yang untuk Istirahat Akhirnya kita Extend Extend Akhirnya sampai Begini Nah itu ada suami aku Hai Hai Beb Ini biasa Aku sama Simon Makan disini Makan disini Kadang-kadang sih Kadang-kadang Sorry Makan siang disini Atau Makan malam disini Sambil Barberkuan Kita bisa Barberkuan disini Barberkuan Peralatannya Peralatannya sebelah sana Ini ditutup Karena apa Karena Biar anginnya Nggak masuk Dan Membuat daun-daun Berserakan To everybody Makan Makan rujak Juga bisa disini Ayo kita Masuk Assalamualaikum Nah seperti ini Ini adalah Ruang tamu Sekaligus ruang keluarga Bagi kami Nah Kalian bisa lihat Ini Seperti biasa Sofa Kemudian Ada Ada AC Ada TV juga Biasa aku Kalau malam-malam Sama Simon Duduk berdua disini Sambil nonton TV Sambil nyemil-nyemil Dan Disini ada Tempat untuk Bakar Kayu Buat musim Dingin Meskipun kita ada Alat pemanas ruangan Tapi Aku suka aja Ada kayak gini Karena Biar untuk Tambah romantis Dan kerasa banget Kalau misalnya kita lagi Di pegunungannya Ini Ada 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 buku-buku Buku-buku yang Tidak aku baca Karena aku malas Dan Disini juga kita ada Teras kecil Teras kecil Disini Biasa kalau misalnya Malam-malam Selain makan di luar sana Juga makan disini Terus sambil Ngelihat pemandangan Kalau malam teman-teman Bintang-bintang itu Terlihat sangat jelas Karena Tidak ada lampu Kalau misalnya Kita matikan lampu Itu bintang-bintang Kita bisa lihat Kadang juga ada meteor Yang jatuh Dan kita bisa ngedenger Bisa lihat di atas sana Yuk kita lanjut Ini adalah Dapur Ini dapur aku Maaf agak sedikit Berantakan Tapi udah diberesin kok Teman-teman Sedikit-sedikit Dapurnya basic Seperti dapur Pada umumnya Tapi yang bikin unik Adalah Tadat Belum Complete Atau belum resmi Menjadi orang Indonesia Namanya Kalau misalnya Belum ada Magikom Jadi Magikom ini Dibeli pada saat Simon udah nikah sama aku Jadi aku pesen Harus ada yang Namanya Magikom Karena orang Indonesia Kalau gak makan sama nasi Namanya belum makan Jadi Harus ada Magikom Ada Ya seperti biasa Gelas-gelas Piring-piring Kulkas Oven Kemudian Disini ada Lemari Yang isinya Barang-barang Kemudian Mesin cuci Ini alat-alat Untuk ngebersihin rumah Biasanya aku pakai itu Ini Tadat Ini adalah Ini adalah Snack aku Cemilan Oh ini Gelas-gelas Eh gelas Apa sih namanya tuh Sendok garpu Kemudian Di belakang Ini ada Tempat Buat penyimpanan Buat Simon Ya Kita lanjut Nah kita lanjut Ke Ini pertama ya Apa sih namanya tuh Kamar mandi pertama Ini Kamar mandi Milik Simon Kenapa aku bilang Milik Simon Hai Beb Hai Sweetheart I love you They're coming Ya Nah jadi ini Kamar mandi Milik Simon Kenapa aku bilang Milik Simon Karena Biasanya Simon tuh Aku suruh Mandi Dan Pup disana Karena apa Karena aku tidak mau diganggu Kamar mandi aku Jadi Ada Batap Ada Seperti biasa lah Nah kemudian Oh ini 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 Indonesia banget Karena aku Pipis harus Ceboknya Pake air Gak bisa pake Tissue Ini alat-alat Make up nya Simon Seperti itu Ya ini Adalah Tempat tidur Eh tempat tidur Kamar mandi pertama Nah Ini adalah Kamar tidur Pertama Seperti ini Kenapa kami Taruh Tempat tidurnya Single-single Karena Saudara-saudara Simon Atau teman-teman Simon itu kan Orang Inggris Nah Negara mereka Itu negara Dingin teman-teman Ketika mereka Kesini Mereka tuh Selalu merasa Kepanasan Jadi Harus dipisahkan Karena kalau Disatukan itu Mereka kepanasan Teman-teman Nah Untuk Ininya Untuk Di dalam kamar Juga ada Kipas angin Seperti orang Indonesia Ada kipas anginnya Ada Lemari Kemudian ini ada Ekstra Selimut juga Taruh disana Tempat sampah Seperti ini Ini aku gak pernah Tidur disini sih Jadi ini biasanya Untuk tamu Atau untuk keluarga Yang dateng Mereka biasa Tidurnya disini Ada apa sih Di Lemarinya Ada Ini adalah Ini adalah Center Kemudian ada Lampu juga Ini adalah Master bedroomnya Kami Disini ada King size Bed Bednya tuh Ukurannya King size Kemudian Ada Lemari juga Lemari-lemari Kemudian ada Tempat duduk Ada kaca Ada Kipas angin Dan juga ada Lemari Bajo Dan tidak lupa Itu adalah Alat penghangat ruangan Jadi Kalau-kalau Merasa dingin Saat musim Dingin Kita bisa Nyalain Alat penghangat Ruangan Di sini Di sini Di mana Aku sama Simon Tidur Karena Aku memilih Ruangan ini Meskipun bisa kalian Lihat ya Ini Tempat tidurnya Terpisah Ini single Dan single Kenapa demikian Karena ini Bukan master bedroom Master bedroomnya Itu Kamar sebelumnya Yang udah aku tunjukin Ini adalah Single ya Tapi Biasanya Aku selalu Dempetin Kalau misalnya Mau tidur Aku sama Simon Dempetin Biar Biar nempel Karena kan bisa sambil Peluk-peluk Gitu Kalau misalnya Kenapa aku milih Kamar ini Kenapa tidak Kamar yang Bednya lebih besar Dan tidak terpisah Seperti ini Ada alasannya Guys Kenapa Karena itu Itu pertama Karena di sini Ada AC-nya Jadi Kalau misalnya Panas-panas Aku bisa pasang AC Yang kedua Adalah Karena aku Ada kamar mandi Di sini Dan ini kamar mandi Khusus aku sendiri Kenapa aku bilang Khusus aku sendiri Karena aku Tidak mengizinkan Simon Untuk Mandi Atau Pup di sini Biar tetap bersih Kamar mandi aku Guys Nah Ininya juga tuh Bisa kalian lihat Handuknya cuma satu Dan warna pink pula Itu handuk Buat keramas Mandi di sini Aku gak terlalu seneng Take a bath ya Berendam gitu Aku gak terlalu seneng Aku lebih seneng Shower Dan di situ ada Sampo Abis sampo Kemudian ada sabun juga Ini kalian mau lihat Ini kalian mau lihat Apa yang ada di dalam sini Oh ini adalah Softek This is ladies area Simon pernah beliin aku Tampak Tapi aku gak pernah pake Karena aku gak bisa Makenya Jadi aku pake yang Seperti biasa Yang seperti di Indonesia Kemudian Yang kedua Ini adalah Skincare Kemudian Stok-stok Sabun Kemudian Hair oil Sampo Dan lain sebagainya Dan ini Tempat penyimpanan Makeup aku Aku bawa makeupnya Hanya sedikit saja Kalo misalnya lagi liburan Dan ini yang paling penting Ini adalah Parfum Favorit aku Aku biasanya mabok Kalo pake parfum Jadi Jomalon ini Satu-satunya parfum Yang Gak bikin aku mabok Oke Nah ini ada Ada Pentungan Itu pentungan Hansip Pentungan Hansip Jaga-jaga Jaga-jaga Ini ada Keranjang Buat Pakaian kotor Tapi Aku jarang banget Pake Keranjang ini Kenapa? Karena kalo misalnya ada Pakaian kotor Aku langsung Taruh ke mesin cuci Jadi aku gak suka Tumpuk-tumpuk Nah Ini ada Ada lemari Lemari cukup besar Disini Lemarinya Isinya apa? Ini Ini buat Ini guys Buat Spray Nah ini aku kasih tulisan Single Kemudian disini ada Double Jadi biar gak Gak bercampur Baur sama yang lainnya Jadi keliatan rapi Ini juga ada Buat Sarung bantal Semuanya disini Jadi aku nama-namain Seperti ini Biar Biar rapih Dan Gampang dicari Selanjutnya adalah Sangat simple Karena aku gak suka Berantakan Aku seneng yang minimalis Berantakan Kadang-kadang berantakan Sih gak apa-apa Tapi kalo kotor Aku paling gak suka Nah ini Remote Biasa Oh ini Ini selalu aku bawa Kemana-mana Dan aku taroknya tuh Disamping tempat tidur Kenapa demikian? Ini adalah Mungkin kalian tau Ini KBCA Jadi kalo misalnya Ada sodara Atau ada Sahabat yang Memerlukan dana Pinjaman Aku bukan Renternir Maksudnya tuh Kalo misalnya Mereka minta bantuan Kayak misalnya Kemarin malam itu Ada sodara Yang butuh modal Untuk kerja Ya kalo misalnya Aku ada Aku berbagi Dibantu Jadi ini sangat penting banget Untuk Dan setiap Subuh itu Adalah jadwal aku Untuk sedekah subuh Dan ini sangat penting Untuk transfer Sedekah subuh aku Karena sedekah itu Sudah menjadi Sesuatu yang rutin Kebiasaan Yang harus Selalu aku lakukan Apalagi subuh-subuh Itu harus banget Kemudian Jadi ini Penolong Bukan hanya penolong Buat aku Tapi juga Buat sodara-sodara Aku yang memerlukan Seperti itu Kemudian Disini gak ada Apa-apa sih Ini ada Spray nyamuk Kemudian Ada Lotion Ini Ini Alat semprot-semprot Biar kamarnya Langi Tidak bau Kemudian Ini ada Hairdryer ku Ini ada Hairdryer Ini Center Ini Sidenya aku ya Kalau Simon sebelah sana Nah Simon sebelah sana Simon lebih simple Biasanya dia Air putih Dia taruh disana Nah ini Ini penting banget Buat Simon Dua Hal yang paling penting Buat Simon Ini yang pertama Kemudian ini yang kedua Ini adalah Alat untuk penyumpel Telinganya dia Biar Telinganya dia Gak ngedenger Yang berisik-berisik Kemudian Ini adalah Slimut Traveling Biasanya dia tutup Mukanya dia Pake itu Selain itu Ya Dan Alasan utama Kenapa aku dan Simon tidur disini Adalah Karena Ini tempatnya Luas Untuk aku sholat Untuk kami sholat disini Teman-teman Jadi Arah kiblat itu Kesana Dan Punya banyak Ruang untuk Sholat atau ngaji Sebelah sini Jadi Leluasa Kalau misalnya Kita mau sholat Nah Untuk Ininya Untuk Lemarinya Gak ada apa-apa sih Lemarinya itu Ini buat Handuk-handuk Jadi handuknya Kita taruh Di plastik gini Biar gak berdebu Dan tetap Tetap bersih Handuk-handuk Ini lemari Buat handuk-handuk Kemudian ini juga Handuk Handuk aku Warna pink-pink Handuk ini Koper Koper Tempat penyimpanan koper Karena kita gak tinggal disini Jadi Ya Gak ada apa-apa sih Kemudian Lemari baju Ini Ada baju aku Beberapa Kemudian Tastas Bed cover Yang sebelah sini Adalah bed cover Untuk Selimut Dan lain sebagainya Disini juga ada Tempat Keset Nah ini Keset Aku masukin Kesini Ini ada Keset 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 Kamar mandi Keset Keset Taruh sebelah sana Biar bersih Biar rapi Udah deh temen-temen Oh iya mungkin temen-temen berpikir Kenapa kok gak Dipindahin aja Apa sih namanya tuh Tempat tidur yang besar Kesini Karena Ini kan Single ya Single-single Jadi kita Nyatuin Kenapa kita gak Pindahin Karena akunya males guys Jadi harus ngegotong-gotong Harus bersihin lagi Jadi gak apa-apa lah ya Ini tinggal digabungin Bisa aja Tidur Jadi Nyatu ini kan Karena siang Terpisah Tapi kalau malam Kita satuin Udah gitu aja sih Temen-temen Nih Pentungan Pentungan Hansip Jangan macem-macem Sebenernya Pentungannya kecil Begini Gak Gak guna juga Tapi ya Udah lah ya Biar Simon seneng aja Taruh di sebelah sana Sebelum aku nikah Sama Simon Aku tuh memang Sudah Sangat sering Atau sudah hobi Bersedekah Temen-temen Jadi Pada saat dulu Waktu pas aku kuliah Kemudian Tamat kuliah Dan bekerja Pada saat baru-baru kerja Temen-temen aku tuh Semua tuh Rata-rata Pada beli tanah Pada beli Pada beli Property Pada beli BTN Atau perumahan Dan aku tuh Fokusnya aku Waktu itu tuh Aku tuh gak ada yang namanya Punya tabungan Pada saat itu ya Jadi Kalau misalnya aku Dapat gaji Aku bagi ke orang tua Kemudian juga sedekah Dan aku tuh gak tau kenapa Aku gak berpikir untuk menabung Jadi Aku investasinya tuh Di jalan Allah aja Udah Gimana Allah Nanti hitung-hitungannya Yang penting Aku kerja Insya Allah halal Kemudian uangnya Aku kasih ke orang tua Karena pada saat itu juga Orang tua Memang lagi Ada masalah keuangan Kemudian Aku gak hitung-hitungan Sama saudara juga Kalau misalnya Aku bisa bantu Aku bantu Tapi Apa yang aku dapat Setelah menikah sama Simon Langsung Aku kaget Ternyata Simon punya rumah ini Aku gak perlu riba Simon pun beli ini gak riba ya 10 tahun yang lalu Jadi Tanpa perlu harus Riba Pake uang riba Apa segala macem Alhamdulillahnya Berkat sedekah Itu dia tadi Jadi kalau misalnya Kita mau sedekah sama orang tua Ngasih orang tua itu Jangan Jangan ini sih Jangan dihitung-hitung Biar Allah aja yang ngitung Niat kita Untuk Nyenengin orang tua Ngebantu Saudara Jadi Apa yang akan kita berikan Insya Allah Pasti Allah Sudah taulah Hitung-hitungannya Asalkan kita ikhlas ya Apapun itu Sedekahnya Insya Allah Bermanfaat Kok teman-teman Jangan takut untuk bersedekah Bahkan sampai dengan saat ini pun Dan insya Allah Untuk seterusnya Aku Suka bersedekah gitu loh Jadi Selain ngasih orang tua Selain ngasih keluarga Juga Ngasih Membantu teman-teman Yang sekiranya Membutuh Bantuan Atau Bisa ke Masjid-masjid Jadi Ya gitu sih teman-teman Segitu aja Mudah-mudahan Apa yang aku Sampaikan ini Bisa bermanfaat Buat kalian Yang baiknya Mohon diambil Kekurangannya Aku minta maaf Mohon maaf Sekali lagi Kalau misalnya Banyak kekurangan Jangan ngambil Sisi negatifnya Jangan lihat dari Sisi negatifnya Tidak ada sama sekali Unsur ya Atau Perasaan Jumawah Untuk Memberitahukan Kalian Atau Memperlihatkan Kalian Tentang Rumah kami Disini Karena Banyak yang Lebih Lebih-lebih Tapi Ini sebagai Wujud syukur Aja sih Aku Kepada Allah Dan semoga Bisa bermanfaat Jangan lupa Untuk terus bersedekah Ya teman-teman Karena Insya Allah Sedekah Menjadi jalan keluar Kalian Apabila Kalian sedang Terlihat hutang Atau Sedang Ada Niatan Dan Untuk terhindar Dari yang namanya Uang riba Udah dulu ya teman-teman Assalamualaikum Terima kasih Sampai selamat menikmati